Intro Trafo gardu milik PLN yang berada di depan kantor kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan, meledak dan terbagak. Ledakan trafo ini menimbulkan suara yang cukup keras, sehingga warga dan para pengguna jalan di sekitar lokasi tersebut kaget. Paca meledak, si jago merah kemudian muncul dan membakar instalasi atau kabel yang berada di samping trafo sebelah timur. Kejadian ini diduga terjadi akibat kabel lanjaringan mengalami korsleting. Mendapati laporan warga, petugas dari Posek Sugiyo bersama petugas PLN dan petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil melokalisir dan memutus arus lalu lintas. Diduga ledakan ini terjadi lantaran adanya korsleting kabel yang berada di trafo. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Dan itu kronologi yang ada hubungan gardu PLN yang ada di Kecamatan Sugiyo, apa sih ceritanya? Nah, ceritanya begini, jauh itu di kantor Kecamatan Sugiyo, ada gerdu atau trafo, trafo, gerdu, PLN, ledak. Ketika saya memperlukan selama instalasi kabel yang ada di trafo, di sampingnya trafo, di sebelah kejadian ini. Selama ini seharusnya besar, tambah besar. akhirnya petugas petugas melaporkan kosek tapi Anundan apa sampai saat ini ada kondisi aliran listrik untuk suki sampai saat ini aliran listrik meski sempat padam beberapa saat akibat kebakaran dan ledakan ini listrik di kecamatan sukiyo kembali normal setelah petugas berhasil melokalisir trafo yang meledak dan terbakar tersebut Zulkifli Zekaria, JTV, Lamongan